Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa miris warga dusun Tandipura Kecamatan Binuang Polewali Mandar terisolir akibat akses jalan yang rusak parah. Bahkan saat ada warga yang sakit harus ditandu berkilometer melintasi jalan rusak menuju pusat pelayanan kesehatan kecamatan. Warga sangat menderita karena kondisi ini dialami sudah bertahun-tahun lamanya. Beginilah kondisi jalan pohubung dusun Talang Bulawan Desa Bate Tanga untuk menuju dusun Tandipura Desa Kaleok Kecamatan Binuang. Satu-satunya jalan terdekat bagi warga yang berada di dusun perbatasan ini sungguh memprihatinkan. Warga yang nekat melintas dengan kendaraan roda dua kadang terjatuh. Jalan sepanjang lebih lima kilometer ini merupakan alternatif akses penghubung antara desa ke kota kecamatan. Ketimbang melalui jalan lain yang harus menempuh puluhan kilometer. Sayangnya akses jalan yang sangat parah ini memaksa warga menderita. Bahkan warga yang sakit ataupun melahirkan harus ditandu untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan di kota kecamatan. Kepala Desa Kaleok Herman mengaku pihaknya sejak dulu ingin memperbaiki jalan rusak parah tersebut. Namun karena masuk di wilayah desa lainnya sehingga perbaikan jalan tak bisa dilakukan. Digunakan ini satu-satunya akses yang terdekat menuju ke kota kecamatan. Namun resikonya kami yang tinggal di perbatasan, misalnya kali ini, melalui wilayah desa Bata Tanger. Kami selagi pemerintah desa, menggunakan anggaran desa kami memperbaiki jalan ini. Tetapi ini adalah wilayah Bata Tanger. Tidak bisa sama sekali menggunakan anggaran desa kami. Gitu Pak? Iya. Mbak Desa Bata Tanger juga tidak mau memperbaikinya karena meskipun wilayahnya, dia bilang tidak ada warga saya lewat di situ. Jadi beginilah situasi dan kondisi kami. Terselir begini. Sedangkan pihak pemerintah desa Bata Tanger sendiri juga enggan untuk memperbaiki jalan ini dengan alasan warga desanya jarang melalui jalan poros Talang, Bulawan, dan Tandipura ini. Warga pun hanya bisa bersabar menunggu perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Jalan rusak ini dirasakan warga dusun Tandipura sudah bertahun-tahun lamanya hingga membuat dusun ini terisolir. Memang hancur sekali ya? Iya, hancur. Ini sebenarnya berapa kilo dari sana dusun terakhir ke kota kecamatan? Sekitar 8 kiluan. 8 kiluan? Iya. Terus itu ditempu berapa jam itu? Kalau kondisi jalan baik, satu jaman lah. Tapi kalau kondisi jalan yang saat ini, dua jam lebih. Kira-kira ini jalur yang paling terdekat memang di sini, lewat sini? Di sini. Kalau kita tinggal di mana? Di dusun Tandipura. Tandipura? Iya. Nah kalau untuk lewat di desa Kaleo sendiri gimana? Jauh? Jauh. Jauh mutar? Iya, mutar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, warga harus melalui jalan ini dengan berjalan kaki menuju kota ataupun ke desa Batetanga. Walaupun jaraknya memang terbilang dekat, namun mereka harus bertarung nyawa melalui jalan maut ini. Dari Polewali Mandar, Husayir Sainal melaporkan. Wow. joe aku naikah.